Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari analisis uji statistik untuk hipotesis komparatif dan analisisnya menggunakan SPSS nah ini untuk pembelajaran yang akan kita lakukan ya, yang pertama adalah menentukan jenis data kedua menentukan skala data dan pengukuran kemudian untuk menentukan jumlah sampel ini kan sudah dibahas oleh bu Hini ya sehingga tidak dibahas lagi disini kemudian menentukan jenis uji statistik komparasi input data dan yang selanjutnya adalah analisis hipotesis komparatif berdasarkan jenis datanya ya jadi kita review kembali bahwa untuk uji komparasi disini adalah pengujian dimana parameter populasi ini dia berbentuk perbandingan ya melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan nah apabila hipotesis dalam pengujian ini diterima berarti nilai perbandingannya untuk 2 sampel atau lebih ini dapat dijeneralisasikan ya untuk seluruh populasi dimana sampel-sampel ini diambil dengan taraf kesalahan tertentu nah misalnya untuk melitian kesehatan adalah 5-10% ya jadi 0,05 atau 0,1 ya nah disini terdapat 2 model komparasi yaitu komparasi antara 2 sampel dan komparasi antara lebih dari 2 sampel jadi untuk 2 kelompok itu 2 sampel 3 kelompok itu 3 sampel maksudnya disini 2 sampel k sampel adalah kelompok-kelompok yang akan diuji nah selanjutnya setiap model komparasi sampel ini nanti dibagi menjadi 2 sampel ya yaitu sampel yang berkorelasi dan sampel yang tidak berkorelasi maksudnya disini sampel yang berpasangan dan tidak berpasangan ya jadi ada sampel dependent dan independent dependent disini berarti satu kelompok itu sama ya pada dasarnya sama tapi dia diukur 2 kali itu dependent atau berpasangan independent disini dia itu tidak berpasangan jadi ada 2 kelompok yang kita uji berbeda ya jadi kalau kita aplikasikan dalam bisnis penelitian untuk contoh dependent adalah untuk desain pre-experimental dimana kita hanya punya 1 kelompok diukur pre- dan post-testnya kemudian untuk independent disini kita misalnya desain quasi-experimental atau true-experimental disana ada 2 sampel ya dimana kita mengukur masing-masing kelompok sampel itu untuk pre- dan post-testnya untuk kemudian nanti kita bandingkan yang 2 kelompok itu hasilnya seperti apa ya nah kemudian untuk sampel yang berkorelasi ini biasanya terdapat dalam desain pelitian eksperimental ya jadi untuk apa uji komparasi ini untuk desain-desain pelitian eksperimental ya untuk membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai ini contoh ya membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dilatih dengan yang sudah dilatih ya jadi ini dia membandingkan nilai pre-test dan post-test ya dimana dia membandingkan kelompok eksperimental dan yang tidak diberikan pelakuan ya jadi kelompok eksperimental itu yang diberikan pelakuan ya jadi diberikan pelatihan kelompok kontrol tidak diberikan pelatihan kemudian dibandingkan untuk sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain ya jadi membandingkan contoh ini membandingkan kemampuan kerja lulusan apa D3 dan S1 ya kemudian membandingkan kontrasepsi efektivitas kontrasepsi yang satu bulan dan tiga bulan dan lain sebagainya jadi ada lebih dari satu kelompok pelakuan minimal dua ya nah untuk langkah pertama jadi setelah kita tentukan desainnya tentukan hipotesisnya kemudian kita tentukan jenis datanya ya apakah dia masuk dalam kategori numerik ya ataukah kategorikal karena ini nanti akan menentukan jenis uji hipotesisnya ya jadi kalau numerik disini interval masuk numerik rasio masuk numerik jadi yang kita inputkan ke SPSS nanti berupa nilai utuhnya nilai perolehannya kalau kategori dari nilai-nilai tadi kita buat kategorinya ya misalnya nominal ya dan tidak berarti 1 dan 2 tetap kategorinya angka kemudian nominal ordinal bisa kita kategorikan 1, 2, 3, dan seterusnya ya dari sini kita tentukan berpasangan dan tidak berpasangan jadi disesuaikan dengan atau ini tergantung dari desain pelitian kita ya baik selanjutnya kita tentukan skala data pengukuran dan jenis uji statistik ya kita review lagi ya untuk tampil ini ini adalah MSD ya metode supiodin dahlan untuk menentukan uji diagnosa sorry uji hipotesis ya jadi ini uji diagnostik untuk uji hipotesis ya beliau menyebutnya seperti itu ya jadi uji diagnostik untuk uji hipotesis di SPSS itu menggunakan tabel ini untuk komparatif numerik tidak berpasangan ya jadi ada 2 kelompok atau lebih skala datanya numerik untuk ini ya 2 kelompok 1 kali pengukuran kalau normal variannya sama maka menggunakan menggunakan titas tidak berpasangan ya ini silahkan anda screenshot ya anda catat jadi apa alur pemikirannya seperti ini ya alur diagnostiknya seperti ini ya kemudian ini untuk uji komparatif untuk yang numerik berpasangan ya jadi misalnya untuk melitian pre-eksperimental kita hanya mengambil satu kelompok saja yang diberikan pelakuan kita nilai pre-dan post-testnya ya 2 kali pengukuran maksudnya adalah pre-dan post-test lebih dari 2 kali pengukuran misalnya ada pre-test post-test 1 post-test 2 setelah diberikan lebih dari 2 kali treatment nanti dilihat ya ini untuk yang 2 kali pengukuran apabila normal diuji menggunakan uji normalitas ya normal hasilnya maka gunakan titas perpasangan jika tidak normal maka gunakan wilkokson ya selanjutnya untuk uji komparatif yang skala datanya adalah kategorikal dia tidak berpasangan ya ini untuk alur pikirnya untuk diagnostik hipotesisnya ya silakan Anda catat ya selanjutnya yang untuk uji komparatif dengan skala data kategorikal berpasangan ya ini bisa menggunakan algoritma ini ya untuk uji hipotesisnya ya jadi ini alur diagnostiknya ya baik nah selanjutnya kita tentukan jenis uji statistik komparasi setelah tadi kita pelajari cara mendiagnosanya ya jadi untuk prosedurnya yang pertama tentukan dulu hipotesisnya kedua memilih uji statistik ketiga lakukan perhitungan uji statistik ya untuk mencari p-value-nya menggunakan SPSS kemudian tentukan batas kemaknaan ini di awal sebenarnya sudah kita tentukan ya p-value-nya berapa kalau derajat kepercayanya 95% ya berarti angka kesalahannya 5% atau kalau dalam bentuk desimal 0,05 nah apabila ini keputusannya p-value-nya kurang dari 0,05 atau alphanya maka hipotesisnya diterima ya apabila p-value-nya lebih dari alpha lebih dari 0,05 lebih dari 5% maka HO-nya diterima dengan artian bahwa hipotesisnya ditolak ya ini nah ini untuk metode MSD menentukan menentukan uji hipotesis ya ini untuk versi lebih ringkasnya ya jadi untuk uji komparatif ya sekarang ditanya numerik ya tidak berpasangan dua kelompok maka uji T tidak berpasangan ya ini untuk yang numerik ya untuk datanya yang distribusinya normal kalau tidak normal bisa menggunakan man whitney dan krus kalau whitney ya jadi ordinal dan kategorikal disini adalah untuk data-data yang berdistribusi tidak normal dimana asumsinya data tersebut masuk kategori statistik non-parametrik ya kemudian untuk yang berpasangan bisa menggunakan nalur ini ya yang dilihat yang ini saja yang komparatif ya silahkan anda catat ya baik selanjutnya untuk interpretasi dari hipotesis 0 nilai P dan interval kepercayaan ya jadi pada ini saya langsung jelaskan yang komparatif kategorik ya karena kan kita ujinya komparatif ya hipotesis 0 disini adalah proporsi A sama dengan B ya jadi kelompok A sama dengan B atau perbandingan proporsi 1 atau selisih proporsi dari 0 kemudian untuk yang datanya bersifat numerik ya hipotesis 0 disini adalah rata A sama dengan B atau selisih dari rata 0 ya nah pada komparatif rate ya hipotesis 0 adalah rate A sama dengan B atau selisih rate 0 ya atau perbandingan dari rate 1 nah untuk menentukan ya keputusannya ya untuk menerima atau menolak hipotesis ini tergantung pada nilai P nya atau nilai interval kepercayaannya ya jadi dilihat nilai P nya ya dibandingkan dengan interval kepercayaannya baik sekarang untuk penulisan contoh dari pelaporannya ya jadi untuk melaporkan hasil analisis kita menggunakan SPSS itu tidak copas saja dari output ya tapi kita buat tabel ulang ya kita sarikan nah ini untuk uji di tes perpasangan ya ini yang untuk data numerik ya ini jadi kita tulis serata selisihnya dan simpang bakunya kemudian ya apa derajat kepercayanya kita tulis juga dan ditulis B value-nya disini ya jadi yang kita lihat adalah nilai disini dibandingkan dengan derajat kepercayaan 95% berarti ini dibandingkan dengan 0,05 seperti itu dan dituliskan jumlah sampelnya ya untuk uji komparatif ya dituliskan jumlah sampelnya kemudian ini yang untuk uji ANOVA one way ya dimana dia menguji lebih dari dua kelompok ya ini kategorinya kita tulis ya ini untuk yang kategorikal maksudnya ditulis kategorinya ya tapi untuk uji ANOVA disini adalah untuk skala data numerik ya ini dituliskan ratanya kemudian nilai P nah untuk lebih lanjut atau lebih lengkapnya mengenai pelaporan ini untuk sumber ujukan yang saya gunakan sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya jadi silahkan Anda untuk melihat kembali di bukunya ya baik sekarang untuk latihan yang akan saya apa jelaskan ya jadi karena saya tidak bisa langsung mendemonstrasikan ya saya buat screenshot nanti silahkan Anda untuk mencoba sendiri ini ada pada rencana tugas yang sudah saya bagikan di google class ya silahkan Anda lakukan pengujian itu dengan menggunakan seluruh data yang ada kalau saya kan ini hanya mengambil 10 data ya Anda silahkan nanti memasukkan semua data kemudian kerjakan semua apa pertanyaan yang saya berikan ya yang pertama dimulai dari input data pada space S ya Anda boleh langsung memasukkan data-data yang ada pada rencana tugas di word ya langsung dicopas ke sini boleh ya tetapi ada baiknya Anda buat lagi dokumen Excel-nya ya silahkan dibuat dulu kemudian baru dicopas di sini ya dilihat ini data view-nya nah untuk bisa menulis UK kemudian umur ibu gravida ya kemarin saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Lisa kita lihat di variable view di sini di klik ya di bawah itu ada tanda panah ini adalah tampilan dari data view yang kita lihat ya nah untuk coding-codingnya ada 2 1 3 4 ya untuk masing-masing kategori ini ada di rencana tugas ya silahkan Anda perhatikan di situ ya jadi umur ibu 2 ini maksudnya apa gravida 1 apa pendidikan 4 apa pekerjaan 2 apa itu nanti silahkan dilihat ya kemudian untuk pretest 5 posttest 2 ini maksudnya apa juga sudah dijelaskan di rencana tugas ya ini untuk tampilan data view sekarang selanjutnya kita selanjutnya kita lihat di variable view-nya ini ya untuk variable view-nya ada 1 2 3 4 5 5 data untuk karakteristik responden dan 2 data untuk variabelnya yaitu nilai pretest dan posttestnya ya ini di klik ya tipenya dibuat numerik ya kemudian untuk lebar disini tidak terlalu berpengaruh ya ini desimalnya semua dibuat 0 saja ya jadi untuk label ini disesuaikan dengan jenis datanya kalau usia kehamilan langsung disini tulis UK atau apa umur kehamilan gitu boleh tapi hindari spasi ya karena spasi tidak mau masuk ya kemudian values-nya disini tidak usah dituliskan ya karena untuk UK disini dalam bentuk skala data numerik murni ya tidak kategorikal kemudian ini dibikin aja apa dibuat saja kiri semua ya ini tidak terlalu berpengaruh ya ya untuk misyarnya disini nah ini untuk variable view contoh untuk yang kategori ya ini saya contohkan kita untuk menuliskan kategori dari pendidikan disini pendidikan ada 4 kategori satu itu untuk tidak sekolah dua pendidikan dasar tiga pendidikan menengah empat pendidikan tinggi caranya menginput disini ya biar nanti keluar frekuensinya dituliskan value disini adalah angkanya codingnya satu label disini makna dari coding satu apa tidak sekolah tulis disini kemudian habis itu klik add tulis lagi dua pendidikan dasar di labelnya klik add kemudian value tiga labelnya disini pendidikan menengah klik add terus sampai nomor 4 kemudian klik ok nah ini untuk values kemudian sekarang kita melakukan analisis deskriptif untuk karakteristik responden ini juga sama nanti setelah ada outputnya kita tidak langsung serta-merta copas ke laporan kita tapi nanti kita sarikan diambil intinya nah untuk deskriptifnya ini anda klik analyze kemudian klik deskriptif statistik habis itu klik frekuensis ini untuk outputnya yang dilihat ini ya contoh misalnya oh dari umur 29 itu ada dua orang atau dua responden ya persentasenya berapa 20% ya jadi disini kalau dilihat deskriptif frekuensi untuk usia itu merata ya rata-rata dari 10 orang itu sudah terwakili semua ya ini untuk ringkasannya jadi yang usia 20-35 ada 8 atau 80% lebih dari 35 ada 2 orang atau 20% berarti rata-rata dalam kategori reproduksi sehat ya yang ditulis itu ringkasannya inti seharinya ya bukan ini dicoba semua baik setelah kita mencatat atau menganalisis apa karakteristiknya selanjutnya adalah sebelum kita menguji hipotesis kita melakukan uji normalitas data dulu untuk mengetahui apakah data kita normal atau tidak kalau datanya normal berarti nanti kita masuk ke pengujian hipotesis untuk apa statistik parametrik tetapi jika datanya tidak normal ya dan tidak homogen maka nanti masuk ke statistik non parametrik ya nah caranya untuk uji normalitas ya ini pastikan berada dalam tampilan data view data view yang aktif ya kemudian klik analyze klik descriptive statistic klik explore baik ya explore setelah itu kita kita aktifasi kolom statistik ya nanti kan ada muncul kotak dialog ini kita buka klik tombol statistik habis itu muncul kotak dialog seperti yang paling atas itu kita klik descriptive kemudian untuk confidence interval nya kalau belum kita tuliskan disitu kita tulis 95% setelah itu klik continue setelah itu untuk aktifasi kolom plots nya jadi di kotak dialog pertama akan muncul seperti ini ada statistic plots option bootstrap kita klik plots nanti keluar seperti ini kita klik normality atau plots with test kita klik kemudian klik continue setelah itu langkah terakhir adalah memasukkan variabel nya yang kita masukkan variabel nya adalah tadi skala nyeri dan yang untuk pre-test dan post-test kita masukkan aja klik klik dua nanti masuk ke dependent list diurutkan kalau bisa pre-test nya dulu kemudian di bawah display di klik bot kemudian klik ok nah ini untuk output nya ini bisa dilihat ini untuk pengujian deskriptif nya dan ini untuk pengujian normalitas nya dari sini kita bisa lihat disitu untuk data pre-test dan post-test nya kemudian kita lihat di kolom kolom spirno dan sapiro wilk disitu patokan yang kita gunakan adalah sampel 50 ya sampel 50 apakah kita nanti menggunakan kolom goros spirno atau menggunakan sapiro wilk ya nah jadi tadi dari hasil uji normalitas ya untuk data atau jumlah sampel ya yang mana lebih dari 50 maka menggunakan kolom goros spirno ya tetapi apabila jumlah sampel kurang dari 50 maka data atau kolom yang kita lihat kolom apa sapiro wilk ya nah setelah kita tentukan ya jadi dikatakan normal apabila p-value nya lebih dari 0,05 ya justru dikatakan normal apabila lebih dari 0,05 ya untuk kesalahan ya kan berarti nah setelah kita tahu kan tadi nilai p-nya 0,00 ya ini sebenarnya dia ada angka di belakang 3, itu berarti dapat dikatakan bahwa uji normalitasnya hasilnya tidak normal ya kita menggunakan data 10 berarti menggunakan dilihat yang apa sapiro wilk ya nah berarti untuk data numerik berpasangan ya dilakukan 2 kali pengukuran datanya tidak normal kita menggunakan apa ini wilkokson ya uji hipotesisnya menggunakan wilkokson tetapi kalau datanya distribusinya normal menggunakan titas berpasangan nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk uji hipotesis wilkokson ini ya untuk uji hipotesis wilkokson bawa pointer ke data view kemudian klik analyze klik non-parametric test klik legacy dialect kemudian klik to relative samples ya setelah itu diklik untuk variable 1 yang retest variable 2 yang post test kemudian klik wilkokson klik ok nah ini untuk outputnya jadi dapat dilihat disini ya disini maksudnya ada skala nyeri post test lebih kecil dari skala nyeri post test ini untuk A jadi yang di poin A disini disebut dengan negative range dimana skala nyeri post test itu lebih kecil dari pre-test maksudnya apa berarti ambang nyerinya setelah post test itu lebih rendah daripada sebelum test gitu ya nah ini yang B ada 10 berarti perlakuan ini memberikan efek ada pengurangan nyeri ya karena nilai post testnya lebih rendah ya skalanya daripada nilai pre-test nya ya untuk nyerinya begitu ya selanjutnya disini kita lihat asimsic nya atau p-value nya disini bisa dilihat bahwa p-value nya adalah 0,004 dalam artian bahwa angka ini lebih kecil daripada 0,05 ya sehingga kesimpulannya apa kesimpulannya dia bahwa nilai p-value atau asimsic to tail nya diperoleh angka 0,004 dia lebih kecil daripada 0,05 ya disamping melihat angka p-value dan dibandingkan dengan nilai confidence interval nya kita juga bisa membandingkan ini dengan nilai tabel ya tapi tidak saya contohkan ya karena kita jarang pakai itu ya kalau sudah pakai SPSS langsung saja dilihat p-value nya ini yang kita bandingkan dengan confidence interval nya kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan angka statistik tadi dapat disimpulkan bahwa ya terdapat perbedaan yang bermakna pada nyeri sebelum dan sesedah diberikan treatment bahwa treatment itu tadi memberikan perbedaan rasa nyeri sebelum dan sesudah dimana sesudah pemijatan rasa nyerinya intensitasnya skala nyerinya itu berkurang daripada sebelum dilakukan pemijatan baik saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan sebagai pengantar untuk selanjutnya Anda berlatih sendiri menggunakan SPSS nanti apabila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan kembali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih